Keluarga sebelumnya tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berbelah sungkawa menjabat langsung tangan putra tertua Almarhum Sutopo yang berada di rumah duka di Raffas Hills di Cimanggis, Depong, Jawa Barat. Ini ambulans setengah diparkir berusaha sedekat mungkin dengan rumah duka di Raffas Hills mengingat memang kerabat, keluarga, perwakilan dari sejumlah tokoh juga sudah ada di rumah duka di Depong, Jawa Barat. Sutopo Purwong Nugroho, saudara yang menjabat sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pria kelahiran Boyolali 7 Oktober 1969 ini tutup usia. Minggu, dini hari, karena mengidap kanker paru-paru stadium 4B, sejak 17 Januari 2018, Sutopo difonis mengidap kanker paru-paru. Ia pun menuju ke Guangzhou, Tiongkok untuk mendapatkan perawatan lanjutan, mengingat keluarga menyebut bahwa kondisi Sutopo ini sempat turun karena kanker sudah menyebar hingga tulang dan organ vital lainnya. Sutopo Purwong Nugroho dinyatakan tutup usia minggu, dini hari sekitar pukul 2 waktu Tiongkok, artinya sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Sutopo meninggal saat tengah menjalani pengobatan kanker paru-paru stadium lanjut di St. Stamford Modern Cancer Hospital di Guangzhou, Tiongkok. Istri almarhum, istri almarhum maksud kami, istri almarhum juga tadi didampingi oleh kepala BNPB, menerima peti jenazah berisi jenazah Sutopo Purwong Nugroho di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Saudara yang saat ini memang peti jenazah tengah diturunkan dari ambulans yang membawa dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke rumah duka. Saat ini memang ambulans sudah diparkir, peti jenazah Sutopo Purwong Nugroho sudah diturunkan, dilapisi dengan bendera merah putih di atas peti jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena memang Sutopo Purwong Nugroho dianggap sebagai pribadi yang begitu cepat menginformasikan setiap kejadian terbaru mengenai kondisi pasca bencana yang ada di Indonesia. Sutopo Purwong Nugroho menjebat posisi sebagai kepala pusat data informasi dan humas BNPB yang menyebabkan dirinya harus selalu aktif mengabarkan informasi. Hal inilah yang paling diapresiasi banyak pihak mengenai kinerja Sutopo Purwong Nugroho yang akrab dipanggil dengan panggilan Pak Topo. Dedikasi Sutopo, saudara, mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo yang mengundangnya ke istana tanggal 5 Oktober 2018 lalu. Sutopo juga sempat menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia di Baku, Azerbaijan dari PBB di bidang inovasi kebencanaan melalui peta bencana. Jenazah Sutopo, saudara, saat ini peti jenazah sudah diturunkan dan akan diletakkan di rumah duka untuk kemudian dilakukan proses formal serah terima jenazah yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada pihak keluarga. Kalau sebelumnya tadi Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo bersama istri almarhum Retno Utami Yulianiksi berada di iri-iringan yang membawa jenazah Sutopo tiba di rumah duka. Nampaknya memang perwakilan keluarga yang akan menerima atau melakukan serah terima jenazah ini akan segera dilakukan, saudara. Nampaknya memang proses serah terima sudah berlangsung, ini akan dimulai, akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada pihak keluarga almarhum Sutopo Purwonugroho. Menteri Luar Negeri sudah terlihat didampingi oleh Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, saudara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah menandatangani, ini adalah dokumen serah terima jenazah Kapus Datin dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho. Letjen Doni Monardo selaku Kepala BNPB juga tengah menandatangani dokumen yang diperlukan sebagai bagian dari proses serah terima jenazah. Yang berada di rumah duka saat ini juga adalah keluarga dari almarhum Sutopo, kedua orang tua, ayah dan ibu almarhum Sutopo yang berada di rumah duka. Kemudian didampingi dengan kedua putra Sutopo dan sang istri, istri almarhum Sutopo, Retno Utami Yulia Ningsih. Yang juga ikut dalam rombongan dari Bandara Soekarno-Hatta ke rumah duka di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya adalah penyampaian sepatah sekadar duka dari mempunyai luar negeri dan tipe indonesia, ibu retno, mati dan kira-kira. Sekarang lagi atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, rakyat-kira kami, yang sanggara, atas petreanya, saudara saya, saudara kita semua, Bapak putra thumat itu, doa kami tentunya memulai kepergian almarhum. Yang untuk ibu almarhum,97 doktor, kami memilih sepatah Institut. Kami mendeahkan sempurna keluarga besar, Bapak putra diperuai kekuatan dalam menerima kegaraan ini. Al-Mahum adalah seorang yang baik Al-Mahum adalah seorang yang kandung Al-Mahum adalah seorang yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi Untuk menarik dan untuk kemanusiaan Kita semua kehilangan Seorang anak bangsa yang baik Kita semua kehilangan Marilah kita ilmi kebelangan Al-Mahum Dengan doa kita Ibu dan Bapak yang sangat saya hormati Dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada pihak-pihak yang telah membantu Kebelangan cemasah dari SOS ke Jakarta Pihak KDRI konsum Dan juga ada juga otoritas di RRT yang telah banyak membantu Sehingga kebelangan cemasah dapat kita selesaikan Dan dapat kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat Sekali lagi Ibu dan juga kita kami yang sangat dalam Dan secara resmi Kami serahkan cemasah Kepada pihak TNPT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Kami hormati Ibu 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 Mas Dji Ayah Anda Dan Ibu Dari Pesat kebu Redline kita dengan Anandan berdua para hadirin yang insyaallah dimilihkan Allah SWT pertama-tama mari kita memanjatkan rasa duka yang sedang dalamnya kepada Allah SWT Rasulullah yang berkuasa maka selamatnya sahabat kita teman kita rekan kita kejuang kemanusiaan Dr. Sukopo yang wafat pada 19.02.20 waktu Guangzhou keperdian penerbangan Sukopo tentunya memberikan sebuah kehilangan bagi kita semua Pak Toko adalah sosok pekerja keras yang luar biasa yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi memberita masih senantiasa melayani tugasnya sebagai aparatur sipul negara yang bertugas dengan sepenuh hati Pak Toko dengan keikhlasan dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebedaan Pak Toko bekerja dengan hati sehingga walaupun dalam kondisi yang sangat sakit dan dalam kondisi tubuh yang mengerita tetapi tetap bersedia dan tetap bisa menyampaikan pesan-pesan tentang kebedaan merangkum sejumlah informasi dari daerah dari semua masyarakat yang terdampak di daerah merangkai dalam sebuah talimat-talimat yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat kepada kalayak sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tentang perikiran terjadi bukan hanya itu Pak Toko juga bisa melakukan analisa-analisa dan kajian-kajian yang sangat singkat untuk para pengambil pemindakan melakukan kebutuhan dengan tepat kita sekali lagi telah kelahiran Pak Toko dan kami keluarga besar BNKB menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan selama Pak Toko Sakit terutama Rumah Sakit Angkatan Daran dan juga Pastat Angkatan Daran yang telah mendugaskan dokter-dokter terbaik untuk merampas Pak Toko walaupun pada akhirnya selama satu tahun yang kuantin dua tahun dalam perawatan belum bisa memberikan terbaik dan Pak Toko juga kami upayakan untuk bisa mendapatkan pengobatan selanjutnya setelah melalui perawatan yang dilakukan oleh sebuah dokter di dalam negeri namun kurang lebih tiga minggu Pak Toko berada di rumah sakit Modern Cancer Hospital di Guangzhou beberapa hari terakhir memang menunjukkan ada kemajuan untuk penyumbuhan tetapi sekali lagi takdir ada di tangan Allah Subhanallah dan terakhirnya sekali lagi kami seorang besar BNTV mengatakan terima kasih kepada semua pihak yang salah memberikan penyumbuhan kepada Pak Toko termasuk keberangkatan Pak Toko dan pengembalian Pak Toko dari Guangzhou ke Jakarta kami juga memberikan apresiasi yang besar-besarnya kepada Menlu dan juga Stam Konjen serta Pak Konjen yang ada di Guangzhou yang telah mempermudah keputusan Pak Toko ke tengah air termasuk juga kepada Bapak Menteri Tim Bapak Jendrali Tim yang terakhir sempat membesuk dan melayat Almarhum Pak Toko dan itu juga mempermudah kekurangan Pak Toko ke naik selanjutnya kepada pihak keluarga selagi kami turut berpikirkan seandawannya semoga Ayah Anda dan Ibu Pak Toko ikhlas melepas keperjaan Almarhum termasuk juga nomor 2 takut melepas keperluan Almarhum Pak Toko dan kami sekali lagi akan membantu proses kekurangan untuk dimakamkan di Bayolali pada besok hari dan saya selaku Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Bintana akan bertindak selaku konstitusi pada marilah kita doakan semoga apa yang kita siapkan malam ini sampai dengan besok dapat berjalan sebaiknya mohon maaf bila-bila ada yang kurang berkenan mohon maaf bila-bila yang kurang terutama kepada kawan-kawan media mungkin tidak semuanya bisa terlayani dan kemudian pembinaan media ikut membantu menunjukkan doa yang terbaik bila-bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Doni Menardol dan Ibu Rekmi Mertidhi yang telah menyebabkan kata-kata Bapak Ibu selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dihitung oleh Ustadz Ahmad Kudusmi Kami Kudusmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Dua Diri yang dihitung dengan wassalamualaikum Adil Sarasana kita berdoa mudah-mudahan Al-Nahum Bapak Sutopo Kudusmi Bapak Suharsana dan Dianti Ambulu Allah di luas panah menjuburnya diterima semua amal baiknya dan ditempatkan di tempat yang selesai terbiasa wassalamualaikum wabarakatuh dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesodaran dikuatkan iman dan islam oleh Allah s.w.t dan setelah jenazah diserahkan kepada keluarga mudah-mudahan keluarga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengurus dan insya'Allah dan insya'Allah dan insya'Allah dan Al-Fatihah 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 Al-Fatihah